Kalau orang taunya saya sebagai penggempur bangsa-bangsa Jin Saya buktikan sekarang juga Muncul kalian Saya gempur bangsa kalian Seketika saya bahas mengenai tukang ojek Saya denger suara Bayi Sampai jumpa di video selanjutnya Kengkengs Hari ini saya berada di sebuah rumah sakit Yang cukup menyeramkan Kenapa dikatakan menyeramkan? Karena banyak referensi yang mengatakan Ki ke rumah sakit ini Ki Ke rumah sakit ini Ki Akhirnya pas kebetulan Saya bersama tim kabar misteri Ada di kota Cirebon Dan malam ini Saya akan memutuskan untuk memasuki rumah sakit Yang sudah tidak terpakai Mendengar bekas bangunan rumah sakit umum daerah RSUD Arjawi Nangun Yang terlintas adalah rumah sakit Uka-Uka Karena begitu banyak cerita mistis Menghiasi rumah sakit ini Tapi Sejarah bangunan tersebut mungkin hanya sedikit yang tahu Lama menjadi rumah sakit yang sudah difungsikan lagi Bangunan ex rumah sakit ini Ternyata memiliki cerita-cerita mistis Yang beredar di kalangan masyarakat atau media online Nah malam ini kita akan telusuri Hanya di Ki Pranlew channel Salah satu adalah cerita tentang satu keluarga dari Indramayu Yang membawa salah satu anak Sanak keluarganya maksud saya Yang mau melahirkan di bekas rumah sakit tersebut Nah itu disebutkan tuh melalui berita yang pernah saya baca Bahwa ada seorang keluarga yang mengantar anaknya yang bersalin Di rumah sakit ini Namun mereka malah masuk ke bangunan yang lama Menurut cerita Mereka datang ke rumah sakit Arjawinangun lama gengs Nah disitu terlihat tuh semua lampu bangunan menyala Dan kegiatan rumah sakit berjalan seperti biasanya Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa rumah Maksud saya membawa anaknya ke rumah sakit itu Sedangkan kita lihat Sepanjang jalan Sepanjang kita memasuki rumah sakit ini Gelap Kosong Terbengkalai Dan bau Lalu pertanyaannya Lampu dari mana yang mampu menyalakan bekas bangunan tua ini Nah singkat cerita Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit itu gengs Lalu seorang satpam melihat sang ayah yang keluar dengan membawa termos untuk beli air panas Satpam ini pun kaget Karena bapak ini baru aja keluar dari rumah sakit yang udah terbengkalai lama Bener aja tuh Ketika menengok ke belakang rumah sakit Tampilannya sudah berubah menjadi bangunan yang sangat gelap dan menyeramkan Seperti yang kita lihat sama-sama seperti ini Ketika sang ayah dan satpam masuk untuk melihat anaknya Ternyata anaknya ini sedang terbaring di atas kasur yang sangat kotor Ceritanya membuat siapapun berdetak jantung lebih kencang Apalagi saya melakukan eksplor di malam hari ini Nah Akhirnya cerita melahirkan di bekas rumah sakit ini Sempat viral setelah diunggah berulang-ulang kali Beragam mereaksi dari warganet pun macam-macam Ada yang percaya ada juga yang mengira bahwa cerita ini hanya buatan semata Nah yang terbaru Cerita seorang ojek online Yang menerima pesanan makanan dari bekas rumah sakit tersebut gengs Cerita itu pun menjadi pembicaraan berantai tuh Dari mulut ke mulut Kisahnya gini Ojek itu datang untuk mengantarkan sebuah pesanan makanan Astagfirullahaladzim Saya denger suara Kayak suara tangisan bayi Halo Halo Sumpah loh Saya denger suara seperti tangisan bayi disini Siapa? Ojek itu datang untuk mengantarkan sebuah pesanan makanan Astagfirullahaladzim Saya denger suara Kayak suara tangisan bayi Halo Halo Ada orang kak disini Yang saya khawatirin tuh Tempat ini tuh jadi tempat Tunawisma gengs Terus Karena saya denger suara bayi Kan kita di awal membahas tentang Cerita yang Dikabarkan Orang Indramayu itu Orang Indramayu itu Mau melahirkan di rumah sakit ini Terus saya bahas Astagfirullahaladzim Ada suara Seketika saya bahas Mengenai tukang ojek Saya denger suara Bayi Siapapun kalian yang ada disini Muncul kalian Mau kalian menakuti-nakuti saya Kalian pikir saya takut dengan kalian timbulkan suara-suara bayi seperti itu Jin dan setan Apapun nama kalian Apapun bentuk kalian Muncul Kalian sudah membuat saya Berhenti menceritakan Satu kisah Yang pernah terjadi di tempat ini Gak usah kalian muncul satu-satu Muncul semuanya Ngajar kalian Ini Ruangan ini kosong Jadi suara saya tuh berdengung gengs Begini nih Kalau misalkan kita mau membahas Segala sesuatu tentang Tragedi yang pernah ada Di setiap bangunan yang memiliki histori yang berbeda Pasti ada Beberapa eksistensi atau fenomena yang Tertangkap Baik di telinga saya Ataupun langsung di dalam Astagfirullahaladzim Ada yang ngetok-ngetok Oh Momen batuk umpet kalian sama saya Hah? Saya teriak-teriak juga Tidak ada tetangga yang dengar disini Muncul kalian Saya habisin kalian satu-satu Ya Kalau orang taunya Saya sebagai Penggempur bangsa-bangsa jin Saya buktikan sekarang juga Muncul kalian Saya gempur Bangsa kalian Jangan memanfaatkan Kondisi dan situasi Dari bangunan-bangunan Seperti ini kalian Ruang hemodialisa Apa artinya? Ada yang tahu? Komen di bawah ini geng Astagfirullahaladzim Reaksi di dalam diri saya Sudah mulai terpengaruh Merinding Ya Takut Ya Tapi untuk mengajak kalian semua Menghilangkan rasa takut itu Saya harus menunjukkan Satu sisi keberanian yang saya miliki Agar itu bisa kalian terapkan Di dalam dunia nyata Dimanapun kalian berada Untuk tidak takut lagi Terhadap bangsa-bangsa Seperti setan Bang ajar nih Saya ulangin ya Nah ojek itu datang tuh Untuk nganterin pesanan makanan Tapi Dia kebingungan Karena setelah sampai di lokasi Pesanan datang dari bekas rumah sakit Uka-Uka ini Jadi ojek itu datang Untuk nganterin pesanan makanan tuh Tapi Dia kebingungan Karena setelah sampai di lokasi Pesanan datang dari bekas rumah sakit Uka-Uka ini Ujar seseorang yang pernah mendengar cerita tersebut Mana sih ini kalian Astagfirullahaladzim diketok-ketok lagi Allah Allah Wala kuwata ila billahil aliladzim A'udzubillah Issamil alimina syaiton nirojim Mana muka jelek kalian Mana tampang jelek kalian Puncul Nah ngajar loh Nah bangunan luas yang sudah gak terawat Dihiasi rumput ilalang yang tadi sempet kita lihat Ini gak salah Kalau orang memandang bekas rumah sakit Arja Winangun tersebut Dengan sebutan rumah sakit Uka-Uka genks Karena sudah berantakan Sudah ditinggal lama Dan seringkali Mendengar cerita-cerita tentang kejadian Yang diluar akalogika manusia Namun Di balik semua cerita mistis yang pernah beredar Setelah perjalanan rumah sakit umum daerah Arja Winangun Yang lama mungkin hanya sebagian orang saja yang tahu Seperti pernah ditulis oleh akun Facebook Sirebon Berita tuh Rumah sakit Arja Winangun adalah rumah sakit milik pemerintah Ruang kimia klinik dan serologi Adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Astagfirullahaladzim Ada Kayak suara kayak ngerambat di atas loh Begini nih Selalu aja ada Interaksi-interaksi yang gak penting nih Saya kesini gak mau nyari setan-setan petot ya Tapi kalau lu muncul Betot kali ya Nggak ngajar loh Emosi ya Saya ulangin ya Nah banyak yang gak tahu tentang rumah sakit ini guys Nah rumah sakit ini milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Yang awalnya merupakan sebuah puskesmas tuh Yang dibangun sekitar tahun 1970 70, 80, 90, 2010 Eh Jadi keder saya 70, 80, 90, 2000 2010, 2020, 2021 Sudah 52 tahun guys Eh 51 tahun deng Sorry Nah puskesmas Arjewinangun ini Itu dikenal di Kabupaten Cirebon bagian barat Sejak munculnya penyakit diare Pada jamannya pada saat itu Nah penyakit diare ini merupakan penyakit endemis Yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa Kepada si penerita Sembilan tahun kemudian Melalui surat keputusan bupati Yang pernah saya baca Baca berita maksud saya Bukan baca Eh ada suara Mau kalian muncul-muncul Mau kalian berdebat dengan saya Hei bangsa-bangsa setan Kalian pikir saya takut Enggak Kalian pikir saya ngeri Enggak Karena yang eksplor bukan saya Ups Yang eksplor adalah keberanian yang saya timpalkan Untuk menghadapi bangsa-bangsa seperti kalian Muncul kalian Saya ulangin ya Sembilan tahun Sembilan tahun kemudian Melalui surat keputusan bupati Puskesmas Arja Winangun ini Ditetapkan menjadi rumah sakit kelas D Dengan tempat tidur sebanyak 45 buah Itu sejarah yang pernah saya baca Hingga akhirnya Departemen Kesehatan RI Melalui surat keputusan sekian-sekian-sekian Berta tanggal 23 Oktober 1994 Mengakui secara resmi Perubahan Puskesmas menjadi rumah sakit kelas D Itu yang selama ini jarang sekali kalian ketahui Karena pada saat orang memasuki tempat ini Hanya mengeksplor bagian-bagian tempat-tempat yang dianggap angker Terus bangunan tua dan lain sebagainya Tetapi tidak secara lugas Menjelaskan tentang sejarah Dari bangunan Arja Winangun ini Nah Tidak butuh lama nih Satu tahun kemudian Tepatnya 30 Januari 1995 Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Menetapkan RSUD Arja Winangun Naik menjadi kelas C Yang ditindak lanjuti dengan peraturan daerah nomor 4 Tahun 1996 Nah Setelah tahun 2000 Untuk pertama kalinya RSUD Arja Winangun ini mendapat sertifikat akreditasi rumah sakit Untuk 5 jenis pelayanan Nah berlaku 5 tahun Perda nomor 64 tahun 2001 RSUD berubah menjadi badan RSUD Arja Winangun Astagfirullah Perubahan yang terus dilakukan di jajaran direksi Menuntut pengembangan rumah sakit menjadi lebih baik Melakukan pengembangan rumah sakit atau relokasi ke tempat baru menjadi bahan diskusi Diskusinya para direksi Nah dengan melakukan beberapa kali studi banding ke rumah sakit yang lebih maju pada saat itu Maka tahun 2005 Dilakukanlah relokasi ke tempat yang lebih strategis Tentu dengan persetujuan Pemkap Cirebon sebagai pemiliknya Nah itulah sepenggal kisah Sejarah Dimana rumah sakit umum daerah Arja Winangun ini Dibentuk Dari tahun ke tahun 1970 Hingga 2000an Dan saat ini Kosong terbengkalai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya